Europe Summer Trip Day 14 Halo travelers, kita check out hotel jam 5.40 Dari bus stop Emanuel Filiberto, kita naik bis nomor 360 ke Roma Termini Sampai di Roma Termini, kita naik bis ke airport, bayarnya cash 6.9 euro per orang Jam 6.50, kita tiba di Terminal 3 Aeroporti di Roma atau Rom Fuyumicino Leonardo Da Vinci Airport Di papan informasi, pesawat jam 10.20 yang akan dinaiki sudah ada di list Check in-nya sudah dibuka di counter 246 Kita menuju tempat wrapping, koper Buretno dan Via di wrapping, harganya per koper 8 euro Setelah memasukkan bagasi dan dapat boarding pass, aduh, inilah saat-saat paling sedih dan menegangkan Saya harus berpisah dengan travel buddy saya Hari ini mereka akan kembali ke Indonesia, sedangkan saya akan menuruskan perjalanan di Eropa sendirian Solo traveling istilah kerennya Saya baru booking satu hotel saja di Zagreb Bahkan bis keluar dari Roma ini aja, saya belum beli Saya keluar Terminal 3 lalu jalan ke tempat menunggu bis untuk kembali ke Roma Termini Bis airportnya beda operator dengan yang tadi, yang ini bayarnya 8 euro Sampai di Roma Termini, saya langsung ke key point untuk titip ransel Selesai titip ransel, saya ngadem di McDonald's sambil nyeruput cappuccino Sekalian saya buka aplikasi Flixbus nyari tiket Saya beli tiket ke Liubiana, jadwalnya jam 21.20 dari Roma Triburtina Sekarang jam 11 siang Jam 9 malem tuh masih 10 jam lagi kan? Lalu, harus kemana kah saya selama itu? Oh iya, kamera Insta360 saya kan nggak bisa dipakai sejak pulang dari Titlis Kameranya kalau dinyalain suka mati-mati sendiri Setelah konsultasi dengan rekan-rekan di grup Insta360 Kesimpulannya, 2 SD Card yang saya pakai tidak sesuai standar Saya disarankan beli SD Card yang sesuai dan asli Belinya harus di toko yang terpercaya, karena banyak yang palsu Saya sudah browsing dan dapat 1 toko yang reviewnya bagus Namanya Personal Drones, lokasinya di Trustever Saya beli 1 SD Card di situ, harganya 59 euro, setara 1 juta rupiah Nyesek juga beli SD Card semahal ini, tapi butuh Mau nggak mau, ya dibeli Dari Personal Drones, saya naik bis menuju Koloseum Turun bis, saya ke taman di Via Nicola Salvi Saya deprok lalu makan buah anggur dan cherry Sambil menikmati pemandangan Koloseum di depan saya Terbayang zaman dulu, orang-orang naik reta kuda mondar-mandir di sini Terima kasih tidak wysoksi ke makaman Sampilasi jatuh Entengah Sampilasi jatuh 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 selamat menikmati jam 2 siang dari koloseum saya jalan menuju Trevi Fountain jarak dari sini sekitar 1,5 km saya melewati Roman Forum dan Monumento Avittorio Emmanuel II lagi perasaan Roma muternya disini-sini aja ya sampai di Trevi Fountain olala mamma mia manusia penuh seperti cendol saya gak berani ke dekat palamnya pasti banyak copek disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekitar jam 6 sore saya mengambil ransel di Keypoint bayarnya 10 euro masih di dekat Keypoint saya buka aplikasi Flixbus saya beli tiket dari Lubiana ke Zagreb dapet yang jadwalnya jam 2 lewat 5 besok dari Roma Termini saya naik bis nomor 71 tiba di Roma Triburtina jam setengah 7 sore tempat nunggunya gak ber AC di waktu yang sama travel buddy saya sedang transit di Abu Dhabi sambil duduk saya menulis untuk di upload di Facebook tadi malam saya hanya bisa tidur 2 jam jadi sekarang ngantuknya Pol selain untuk menghilangkan kantuk menulis ini juga sebagai pengingat apa saja yang saya lakukan seharian tadi selesai upload tulisan di Facebook saya ngantuk lagi sekarang jam 8 malam suasana masih terang Flixbus yang akan saya naiki sudah ada dalam list di papan informasi jam 9 lewat 10 malam bis datang saya dapet duduk di kursi 14B terasa dingin banget di dalam bis saya turun lagi ngambil jaket yang ada di ransel bis jalan sesuai jadwal baiklah travelers semoga video ini bermanfaat agar kita makin rajin buat video lagi travelers bisa dukung kita dengan like dan subscribe bila ada yang mau ditanyakan silahkan komen ya terima kasih chao 5 euros selamat menikmati